Baru-baru ini berita duka datang dari dunia olahraga. Seorang atlet bulu tankis yang masih sangat muda meninggal dunia karena kanker kelenjar getah bening. Apa itu kelenjar getah bening? Dan mengapa bisa terjadi kanker kelenjar getah bening? Sluk-beluk kelenjar getah bening akan kita bahas saat ini. Nah, tadi saya sempat mention juga untuk seorang atlet. Atlet masih muda, kena kanker kelenjar getah bening. Kira-kira, dok, ada nggak efek dari dia latihan terlalu keras sehingga sel-selnya banyak rusak, terjadi peradangan? Atau kira-kira gimana, dok, kalau secara analisa atau diagnosanya? Ya, kenapa kok bisa mudah kena kanker? Cancer itu bukan karena kita over-exercise, kemudian terjadi cancer itu nggak, apa namanya, yang namanya olahraga itu kan juga malah dia merilis bahan-bahan melawan oksidatif stress, betulnya. Jadi, bukan karena over-exercise. Paling sering itu karena infeksi virus. Virusnya itu biasanya paling sering abstain bar, ya. Abstain bar virus. Nah, yang namanya virus ini kita kan nggak bisa tahu, ya. Virusnya itu nempel gimana aja. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya bisa karena bahan-bahan di sekitar kita yang sifatnya karsinogenik. Jadi, kita nggak akan pernah tahu kalau misalnya bahan cat yang kita hirup bolak-balik, dia bisa merangsang yang namanya pembentukan karsinoma atau kanker. Kita nggak pernah tahu, ya. Apalagi kalau zaman sekarang. Kalau dulu mungkin nggak ada bahan-bahan yang aneh-aneh seperti itu. Betulnya everywhere. Bahkan kita nggak sadar, kan, Bu Ernie, makan nih. Kita makan, terus habis itu dia dibakar. Terus bakarnya itu sampai hitam, hitam-hitam banget, gitu ya. Itu masih dimakan. Nah, itu kan merupakan karsinogenik. Dia bisa merangsang mengakibatkan kanker nasofaring. Jadi, seperti itu. Pemicunya bukan karena olahraga berlebih, sih. Sebetulnya. Jadi, memang penting banget kalau kita tuh menjaga nih daya tahan tubuh kita tuh tetap bagus, ya, dok, ya. Karena infeksi-infeksi atau apa ya, semua infeksi, segala macam yang ada di sekitar kita dari makanan semuanya itu tanpa kita sadari. Padahal kita udah jaga-jaga mungkin, gitu ya. Pakai masker, gitu ya. Waduh. Oke, dok. Ini tadi kita udah sampai ke kanker kelenjar getah bening. Nah, tadi salah satu si kelenjar getah bening ini salah satunya tadi kan kalau nggak salah tempatnya limposid, sel darah putih. Bener nggak, dok? Iya, betul. Nah, kanker kelenjar getah bening sama kanker darah atau leukemia beda atau mirip atau gimana, nih, dok? Beda. Jadi, kalau yang karena leukemia itu problemnya pada sum-sum tulang. Oh. Kita kan punya tulang ya. Sumsum tulang kita itu biasanya ada di dalam tulang. Namanya juga sum-sum. Jadi, bagian tulang, bagian paling dalam, dia memproduksi sel darah putih, juga trombosit. Nah, yang bermasalahnya di segmen sel darah putihnya. Beda dengan yang linfoma. Kalau linfoma itu kelenjarnya, kelenjar getah beningnya yang mengalami cancer. Dan itu pengobatannya prinsipnya juga agak berbeda ya. Prinsip terapinya berbeda. Jadi, kalau misalnya yang linfoma itu nggak ada cangkok. Cangkok itu nggak ada. Tapi, kalau pasien kelimi, kalau kita baca di koran, ya itu mereka juga dilakukan cangkok setelah kemoterapi. Bisa dilakukan cangkok. Iya, iya. Jadi, antara linfoma, kanker kelenjar getah bening, dengan leukemi, kanker darah itu berbeda ya. Oke. Iya, iya. Nah, dok, balik lagi ke kanker kelenjar getah bening. Tipe-tipenya, dok. Katanya ada dua tipe, betul nggak, dok? Ini kalau kanker yang linfoma ya. Untuk linfoma, biasanya bedanya ada hot skin sama non-hot skin. Nah, itu biasanya berdasarkan lokasi penyebarannya, mana dulu yang lebih timbul, lebih awal itu yang mana. Nah, kemudian biasanya kita lakukan biopsi ya. Jadi, kalau dari biopsi itu dan dari lokasi penyebarannya, kita bisa menentukan jenis cancernya itu yang mana. Linfoma hot skin atau non-hot skin, baru nanti bisa menentukan jenis kemoterapinya. Karena setiap cancer itu kemoterapinya berbeda. Kanser terapinya nggak sama buat tiap cancer. Oke. Jadi, kalau kanker itu memang wajib ya dok biopsi ya. Tadi boleh dok dijelasin tentang biopsi itu, kadang orang masih takut gitu. Katanya biopsi itu kayak operasi atau gimana nih dok? Ya, jadi biopsi itu ada macem-macem ya. Ada biopsi yang paling bagus sebetulnya itu open biopsi. Jadi, kalau misalnya ada benjolan, open itu berarti kita buka. Nah, pada saat yang kita sebutkan sebagai open biopsi, benjolannya dibuka, itu misalnya teman bedah yang ngerjakan. Itu kan jaringannya yang diambil lebih banyak. Jadi, kalau ditaruh di bawah mikroskop, kita bisa dapat preparat yang lebih luas. Jadi, kelihatan banyak. Nah, ada lagi yang namanya biopsi FNAB. Ya, FNAB itu biasanya dokter patologi anatomi pakai jarum, ada benjolan, terus dipusukkan. Jadi, ngambil sedikit jaringannya. Nah, kalau pakai jarum seperti itu, FNAB otomatis kan nggak banyak ya yang kita proler. Situ kan waktu diperiksa di mikroskop, karena dia lebih sedikit jaringannya, masih ada possible untuk hasilnya kurang tepat dibandingkan dengan yang biopsinya banyak-banyak. Jadi, seperti itu. Tapi, biopsi ya sangat penting, termasuk pasien-pasien yang lekemi. Itu biopsinya dari sum-sum tulang langsung. Aduh, ini kalau ngomongin cancer ya, kanker ngeri nih. Oke, dok. Jadi, nih kita, Pak, biar pada aware, biar kita pada waspada dok. Kira-kira apa aja sih dok cara mencegah dan juga deteksi dininya dok? Supaya tidak terkena kanker kelenjar getah bening. Kebanyakan orang dok, dari cerita-cerita kemarin juga bulan lalu, World Cancer Day, katanya justru kebanyakan orang taunya udah stadium yang tinggi. Jadi, penanganannya jadi terlambat. Nah, gimana dok cara pencegahan dan deteksi dininya? Ya, jadi kalau cara pencegahan, sebetulnya prinsipnya kita harus tahu kelenjar getah bening kita itu kira-kira berbahaya apa enggak ya. Dengan tipikal yang tadi saya suka jelaskan. Kalau memang kelenjar getah bening kita itu, dia ukurannya tidak membesar dengan cepat, kemudian dia pada saat dirabat, dia konsistensinya lunak, kemudian pada saat dipegang gini terasa nyeri, kemudian kita juga ada batu pilit dan sebagainya. Nah, kita bisa cukup yakin ya bahwa itu sebenarnya karena infeksi. Biasanya dikasih antibiotik, dia mengempes. Sebaiknya sih, tapi kalau memastikan ke dokter ya, segera diperiksakan. Tapi kalau memang kita ini punya kelenjar getah bening, yang kemudian dia membesar dengan cepat, pada saat digerakkan dia tidak bisa bergerak dan fix ya, kemudian riwayat keluarga, ada riwayat cancer, kemudian kita mengalami penurunan berat badan, kita merasa cepat lelah dan sebagainya, ya itu berarti kan suatu problem sistemik. Nah, kita harus cepat konsultasi ke dokter. Jadi jangan menunggu. Seringkali kenapa kok orang itu diagnosisnya terlambat, karena menunggu. Tidak tahu ya, mungkin nakut juga ya ke dokter ya. Karena kan harus dikacapi diagnosis itu kan bukan hal yang mudah ya. Nah, itu dok, kalau kita harus ke dokter, terjadi tanda-tanda atau gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Kalau kita harus ke dokter, kita tuh ke fase ke-1 dulu, nanti ikuti rujukan, atau langsung ke spesialis, misalnya ke internis gitu dok? Kalau langsung ke internis, itu biasanya kan harus melalui fase ke-1 ya. Fase ke-1 tuh mereka akan meriksa dulu. Dokternya di sana pasti akan ngasih antibiotik dulu. Jadi biasanya evaluasi, ngasih antibiotik 3-5 hari, saat itu disuruh kembali. Kalau memang ternyata benjolannya hilang, ragenya hilang, ya sudah. Berarti sudah selesai. Tapi kalau memang ternyata keluarnya masih dilanjut, pasti akan dirujuk ke dokter terkait. Nah, macam-macam benjolan kelenjar getah bening itu. Curiganya kemana? Kalau misalnya dokter dari FKTP-nya curiga, oh ini kayaknya kelenjar getah beningnya karena TB gitu ya, curiga karena TB. Ada batuknya, dari wad keluarganya ada TBC, ada keringat malam, berat badan turun, pembesaran kelenjar getah beningnya itu lunak, tapi dia menyatu gitu ya. Itu kita bisa curiga mungkin TB. Konsulnya pasti ke dokter paru. Tapi kalau misalnya curiganya karena keganasan, nanti bisa dikonsulkan ke dokter bedah untuk biopsi atau ke dokter penyakit dalam gitu. Jadi beda-beda sih. Beda-beda ya. Nah, tadi dari awal kita ngomongin kebanyakan memang di sini nih, di daerah leher. Ada nggak dok kasus kanker kelenjar getah bening di ketiak gitu atau di selangkangan? Ada. Ada juga. Jadi kan ada staging-nya ya. Jadi kanker kelenjar getah bening itu, dia lokasinya di mana, terus yang ini berapa enggak itu kan ada staging-nya. Ya itu tadi, kalau memang ternyata dia keluarnya itu dari bawah dulu, dari selangkangan dulu itu tipenya akan beda dengan yang keluarnya dari atas. Jadi menentukan hot skin-non-hot skin-nya. Jadi bisa kuat dari mana-mana. Ada yang kuat dari bawah ketiak, ada yang dari leher, ada yang dari selangkangan. Nggak pasti dari leher di sini. Oke. Nah, kita udah tahu nih cara pencegahan dan deteksi dininya. Nah, untuk kita jaga-jaga dok, jaga-jaga ini ada enggak herba-herba yang kira-kira bisa jadi pilihan kita nih untuk sebagai anti radang gitu dok. Ya, jadi kalau untuk yang bagus ya, buat anti radang itu sebetulnya ekstrak daripada bawang putih itu bagus. Bawang putih itu kan memang kalau kita baca, dari Pelitian dia mempunyai kemampuan untuk anti radang yang bagus. Jadi dia menangkal yang namanya radikal bebas. Jadi kita bisa pilih herbal yang mengandung bawang putih. Sebetulnya bawang putih itu kan Indonesia ini kan negara yang diuntungkan ya. Gampang bang. Rempah-rempah banyak ya dok ya? Ya, terus kita tuh juga punya kunyit. Kunyit itu juga banyak ya. Kan di dapur pun sebenarnya kita mudah menemukan kunyit. Tapi pengolahannya dan pengelolaannya memang harus standar-standar ini ya, standar pabrik ya. Karena kadang kan kalau kita kelola sendiri, biasanya ingrediennya tuh ada yang hilang. Jadi seperti itu. Pabrik-pabrik itu bagus sih buat untuk anti radang. Teman-teman bisa pakai. Dan untuk anti radang itu sendiri bisa mengurangi peradangan, tidak hanya untuk membantu kesehatan tubuh ya, tapi dia juga untuk pasien-pasien yang artritis, pasien-pasien yang osteoartritis itu bagus. Oke, ya dokter Devi gak kerasa nih waktu kita sudah hampir satu jam, kita ngobrol-ngobrol asik seluk-beluk kelenjar getah bening. Boleh dok disimpulkan nih, untuk topik bahasan kita malam hari ini adalah seluk-beluk kelenjar getah bening. Silahkan dokter. Ya, jadi kelenjar getah bening ini merupakan suatu pertahanan tubuh di tubuh kita. Lokasinya ada bermacam-macam, teman-teman. Jadi ada yang di belakang leher, ada di belakang telinga, di daerah sekitar leher, ada yang di bawah mulut sini, di rahang submenibula, kemudian ada juga yang di ketia dan di paha. Nah, namanya kelenjar getah bening itu, dia akan membesar pada saat ada infeksi dan peradangan. Nah, dan itu adalah mayoritas penyebab. Kapan kita harus waspada? Kita harus waspada kalau kelenjar getah bening itu membesar dengan sangat cepat. Ya, kemudian dia keras. Keras seperti tulang kita. Pada saat dipegang, dia gak bisa bergerak. Kita juga merasakan adanya penurunan berat badan, badan terasa lemas. Pokoknya gak enak. Nah, itu merupakan tanda-tanda yang kita harus wet dan harus segera ke dokter. Jangan terlambat gitu ya. Tapi kalau memang Anda merasakan memangnya keluhan batuk pilak, ada penggunaan bergerak getah bening, itu gak usah panik. Paling sering karena infeksi. Jadi ya bisa ke dokter dekat, kasian di biotik, setelah itu teman-teman bisa evaluasi setelah di biotiknya habis. Ya, mungkin itu saja. Dokter Ika Devi, terima kasih banyak ya dok ya. Ya, semoga, semoga next kita akan bahas lagi nih topik-topik seputar penyakit-penyakit yang terkait dengan permintaan sahabat-sahabat Nutrimax nih. Terima kasih banyak dokter. Sampai ketemu lagi.